Selamat pagi, kita mau mereview ini orderan yang masuk melalui Shopee. Ini di order untuk Yaris Lele 2017. Bohlamnya adalah tipe HIR 2, 9002 atau 912 saya lupa. Intinya adalah ini bohlam khusus untuk Yaris. Selain untuk Yaris, mobil ini bisa dipakai untuk Mobilio RS atau Brio RS. Ciri-cirinya adalah headlamp bawaan pabriknya menggunakan proyektor, tapi masih menggunakan halogen, Anda bisa order tipe ini. Bohlam ini adalah bohlam asli HIR 2, bukan bohlam modifan, bukan bohlam mirip. Banyak orang nggak punya stok tipe ini, banyak menggunakan tipe HB3, banyak menggunakan tipe HB4. Karena bohlam ini didesain untuk berbeda-beda tipe, pakailah yang benar-benar untuk mobil Anda supaya hasil outputnya adalah bagus dan sempurna. Bukan menggunakan bohlam akal-akalan. Karena banyak sekali pedagang yang menggunakan bohlam akal-akalan. Sekali lagi merek bohlam ini adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Tipenya adalah tipe DCP upgrade 55W. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, ya, Jumki Wenas Juragan Lampu. Led ini sudah dirajut oleh Nilon, tahan tarik. Dia tanpa driver, tanpa balas, jadi tinggal colok soket saja, selesai. Bohlam ini adjustable. 360 derajat bisa ditarik maju dan didorong mundur. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja ecu mobil Anda. Karena saya baru terima SMS kemarin, katanya dia habis pasang led, tenaga mobilnya hilang. Waduh, kok bisa begitu ya? Nah, kemungkinan lednya storing, ya, mengganggu kerja ecu mobil Anda. Nah, led ini saya jamin tidak mengganggu atau tidak storing, ya, seperti itu. Bohlam ini juga bayangan gelapnya kecil. Nah, untuk yang menggunakan projector, ini perlu sekali bohlam yang adjustable. Kenapa? Untuk, supaya dia bisa vertikal. Jadi, pemasangan led ini adalah harus vertikal. Tulisan Juragan Lampunya adalah harus berdiri. Saya sudah banyak bahas, nah, kita akan demokan sedikit, ya, mengenai apa keunggulan bohlam ini. Jadi, ini adalah projektor mobil Anda. Ya, karena Yaris Lele atau mobil Lio RS atau Brio RS menggunakan projektor. Nah, Anda pasang seperti ini, ya, pasang. Nah, ini bagian belakangnya ini harus vertikal, ya. Led ini memiliki patokan, ini harus vertikal. Vertikalnya dia adalah vertikalnya ini. Horizontalnya dia adalah horizontal. Jadi, kalau ini horizontal, ini horizontal. Pemasangan led yang benar untuk di mobil Yaris Lele adalah vertikal. Selain vertikal, led ini juga bisa ditarik maju dan didorong mundur. Jadi, bisa adjustable. Adjustable harus vertikal. Banyak led di pasaran yang adjustable tetapi menggunakan kunci L. Itu meribetkan Anda untuk men-setting. Karena Anda orang awam, nggak paham. Tetapi kalau Anda sudah paham, ya nggak masalah. Tetapi kalau led ini adalah benar-benar untuk orang yang nggak paham, Anda bisa setting sendiri, tinggal saya pandu. Kalau nggak jelas, pemasangan tinggal P&P. Seperti itu. Nah, makanya led ini memiliki keunggulan seperti itu. Jadi, pemasangan P&P mudah sekali. Tidak perlu oprak-oprak. Tinggal colok soket dan dia adjustable. Led ini merupakan led terbaik. Salah satu led terbaik, kalau saya bilang paling baik, egois. Salah satu terbaik, produk yang kita punya. Sudah terbaik lah produk yang kita punya. Untuk Yaris Lele. Memang proyektor tidak bisa output terlalu padat. Kenapa? Karena ciri khasnya proyektor memang melebar. Tetapi cut off-nya akan sempurna. Sama seperti Anda menggunakan halogen, ada garisnya. Dan tidak menyilapkan lawan arah. Oke, Anda bisa order bolam ini di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Bebas, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Oke, untuk Yaris Lele. Terima kasih.